Intro Satu ekor tapir Sumatera yang diduga lari tersesat dari habitatnya di marga satwa Dolok Surungan berhasil diamankan warga desa perkebunan bandar Selamat Asahan dengan kondisi selamat. Evakuasi satwa dilindungi tersebut berjalan dramatis karena hewan terus berantak Namun dengan dibantu warga akhirnya hewan tersebut masuk ke dalam kandang Tapir Sumatera yang berjenis kelamin betina ini pertama kali ditemukan oleh warga desa di dalam perkebunan Namun agar tidak membahayakan dan menjadi buruan, hewan tersebut digiring ke kubangan Selanjutnya warga menghubungi petugas BKSDR untuk penanganan lebih lanjut Arief Hidayat, petugas polisi kehutanan, kuat dugaan hewan langka dan dilindungi tersebut lari dari habitatnya di marga satwa Dolok Surungan akibat rusaknya alam dan perburuan Warga yang mengetahui penemuan hewan langka tersebut langsung berbondong dan menyaksikan evakuasi secara langsung Selanjutnya usai dievakuasi, Tapir Sumatera langsung dibawa ke taman hewan pematang siantar untuk dilakukan observasi dan pemeriksaan kesehatan hewan langka tersebut Penemuan sekolah tapir ini ditemukan utama kali oleh masyarakat Kemudian digiring sampai kemari Selanjutnya diamankan oleh masyarakat setempat Kemudian baru di masyarakat menghubungi pihak kesehatan Ini termasuk jenis hewan langka dan termasuk juga sakwa yang dilindungi undang-undang Perkiraan kita mungkin kesasar ke arah kemari Masih satu kan belum ada Apa duga penyebabnya? Kerusakan habitatnya itu di Dolok Surungan dan Dari Asahan Sumatera Tata, Abdul Tosyid Tribalata TV, Salam Tribalata Dari Asahan Sumatera Tata, Abdul Tosyid Tribalata TV, Salam Tribalata TV